Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pranky Production di kesempatan sore hari ini kita kedatangan Senso alat pemotong kayu dengan merek Palkon tipenya Evo 5800M jadi ini tipe yang sedang tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar karena yang dibawah ini pun juga masih ada kebetulan ini untuk tali selenger atau ya tali selengernya ini kendor biasanya kan kalau kita beli baru itu kencang seperti ini kali ini akan kita coba perbaiki semoga saja berhasil oke sahabat yang baru saja temukan channel Pranky Production jangan lupa subscribe yang belum subscribe like komen dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya oke langsung kita pada proses pembongkaran kita lepas dulu untuk baut-bautnya ini ya sahabat bautnya ini bisa dilepas menggunakan kunci bintang seperti ini dengan ukuran 25 atau bisa juga menggunakan obeng min oke sudah terbuka jadi seperti inilah bentuknya kita akan kita coba pembongkar bagian ya dalamnya ini ada pernya kita pembongkar dulu kita lepaskan secara perlahan agar pernya tidak biar oke seperti ini nah di dalam ini ada per spiral yang melingkar yang mana tujuannya per ini adalah ketika kita tarik tali engkolnya ini dia akan memberikan respon balik untuk menarik kencang kembali sehingga tali tidak lewat seperti ini nah disini kita coba kencangkan dulu talinya kita paskan seperti ini kita pepetkan seperti ini dan kita balik posisinya seperti ini ya kita balik oke berarti dia jaraknya seperti ini selamat menikmati oh iya jadi karena talinya ini pendek sahabat maka garus kita ganti dengan tali yang baru talinya pendek kita ganti dengan tali yang baru kita ganti yang baru kita masukkan ke dalam lubang ini ya talinya masukkan dalam lubang ini kita kuit ke atas supaya dia bisa kita kasih tali simpul setelah seperti ini jadi penggantian tali selenger kita masukkan dari sini lalu kita masukkan ke lubang ini lalu ujungnya ini kita tarik dan kita bikin tali simpul dan kita bikin tali simpul semacam ini ya seperti ini nah kalau sudah seperti ini bisa kita tarik kita tekan menggunakan obeng kecil seperti ini seperti ini lalu kita putar seperti ini putar putar terus sampai mepet sampai dia mepet di ujung ini sampai dia mepet baru kita paskan knock ini pas knock ini dengan kaitan pair yang ada di dalam itu kita paskan posisinya seperti ini ya nah kalau dia sudah pas baru kita tarik ke atas seperti ini kita tarik ke atas seperti ini kita tarik ke luar ya oke seperti ini kita tarik terus nah sambil kita tekan lalu kita kunci dulu kita masukkan ringnya lalu kita pasang baut skrupnya ke sini kita kencangkan menggunakan obeng plus oke lalu yang terakhir adalah pemasangan ini pemasangan ini tarikan engkol tarikan stator kita ganti tali yang sudah lama kita pasang tali yang baru kita masukkan seperti ini lalu kita bikin tali simpul sama dengan yang pertama tadi bikin tali simpul seperti ini seperti ini ya sahabat kurang lebihnya bisa kita lihat tali simpul seperti ini nah maka stator pada sensor ini sudah kembali normal kalau yang sebelumnya itu dia lewer seperti ini lewer seperti ini ya sekarang sudah kembali normal nah sudah kembali normal bisa sahabat lihat jadi dia tidak ada spasi atau tidak ada celah untuk tali ini longgar jadi harus betul-betul kencang oke sahabat subscribe sahabat youtube dimanapun anda berada demikian tadilah tutorial cara memperbaiki tali stator sensor merk falcon dengan tipe evo 5800M yang mana penyakitnya adalah tali engkolnya yang lewer seperti ini jadi talinya engkolnya lewer jadi pada saat dia dilepas di selenggar ditarik dia lewer seperti ini tapi sudah kita perbaiki sudah baik seperti ini semoga tutorial ini bermanfaat buat sahabat dimanapun anda berada dan semoga bisa memberikan inovasi-inovasi baru atau penemuan-penemuan baru buat sahabat yang belum tahu juga buat sahabat pemula yang baru bongkar mesin sensor jenis falcon oke sahabat demikian tadi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah salam kukuk kukuk selamat menikmati selamat menikmati